Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah-kisah teradat Wangi Harum Kubur Masyidah Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A Dia berkata Rasulullah S.A.W bersabda Pada saat malam terjadinya Isra Rasulullah mencium bau harum Lalu Rasul pun bertanya kepada Jibril Wahai Jibril, bau harum apakah ini? Lalu malaikat Jibril pun menjawab Ini adalah bau wangi wanita penyisih rambut putri Fir'aun Yaitu Masyidah dan anak-anaknya Lalu Rasulullah bertanya lagi Bagaimana bisa demikian? Malaikat Jibril pun bercerita Ketika dia menyisih rambut putri Fir'aun Suatu hari Tiba-tiba sisirnya terjatuh Dia mengambilnya dengan membaca Bismillah Dengan nama Allah Putri Fir'aun berkata Hai, dengan nama Bapakku Masyidah berkata Bukan, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu Begitu juga Tuhan Bapakmu Putri Fir'aun bertanya Kalau begitu kamu punya Tuhan selain ayahku Wanita tukang sisir itu menjawab Iya Anak putri Fir'aun berkata Akan aku laporkan kepada ayahku Wanita tukang sisir itu menjawab Silahkan Putri Fir'aun kemudian melaporkan kepada Bapaknya Dan Fir'aun pun kembali memanggil Masyidah Fir'aun bertanya Wahai Masyidah Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku Masyidah menjawab Iya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Kemudian Fir'aun memerintahkan Untuk mempersiapkan periuk besar Dari tembaga untuk dipanaskan Satu persatu anak wanita tukang sisir itu Kemudian dilemparkan ke dalam periuk yang mendidih Sampai akhirnya Tinggal seorang bayi yang masih menyusu Pada saat itu Wanita tukang sisir tampak ragu-ragu Si bayi di atas gendongan Masyidah Atas izin Allah Tiba-tiba berbicara Terjunlah ibu Ayo terjunlah Azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat Mendengar anaknya berbicara Si ibu pun langsung terjun bersama bayinya Demikianlah sebuah kisah yang tercantum dalam musnad Imam Ahmad Dan juga tercantum dalam Majma'uz Zawa'id Kisah dari seorang wanita Bernama Masitoh Yang menjadi penerang kegelapan istana Fir'aun Dia mempertahankan kebenaran Meskipun berat dan pahit terasa Terima kasih telah menonton!